Ya, keberadaan AEP, saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, dipertanyakan. Sebab pasca putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, AEP masih belum diketahui keberadaannya. Setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, AEP yang mengaku sebagai saksi kunci kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon, kini menghilang. Warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, hingga kini tidak diketahui keberadaannya, dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Menurut salah satu anggota keluarganya, AEP sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya, sejak saksian AEP yang membenarkan bahwa Pegi Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat periswa tewasnya Eki dan Vina. Sudah tak tahu, sudah tidak lagi di sini. AEP memang suka ke sini, tapi jalan, jalan-jalan menyalak begitu, gimana aja. Terus sudah terakhir di sini kapan, Bu? Ya, itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya? Sering dipanggil polda atau gimana dia? Ya, kebaga, dia kebaga. Keluarga mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa AEP. Bahkan keluarga menyebut, AEP memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak tahu tentang kesarian AEP. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidik Junaidi, INews melaporkan. Ya, keterangan tidak benar yang diberikan dalam persidangan bisa membuat seorang saksi dipidara. Tak hanya saksi, aktor intelektual di balik kesaksian palsu tersebut juga bisa terseret hukum. Dan berikut keterangan pakar hukum pidana, Jamin Ginting, dalam program Ainyu Sore pada Sabtu 13 Juli. Maka, kalau dia mengatakan orang itu dan ketahui tidak cukup bukti, menyatakan dia sebagai BG Perong, ada keterangan yang tidak sesuai. Berarti bisa jadi keterangannya tidak benar. Nah, kalau keterangan tidak benar disampaikan dalam persidangan, dalam persidangan di bawah sumpah, maka orang ini bisa dikenakan pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, itu bisa dikenakan pidana di KAUHP, begitu. Tidak ada kemungkinan diberikan kena pidana. Kalau dia keterangannya tidak benar dan dia menghilang, apa sebabnya dia menghilang? Harusnya dia ada di situ. Ada dua kemungkinan menurut saya hilangnya orang ini. Pertama, karena dia takut keterangannya tidak benar, atau karena jiwanya terancam. Ada hal yang menarik saya kira di sini, kalau dia khawatir terkait dengan ancaman, contohnya. Ancaman bisa saja ya, terjadi dari pihak kepolisian yang melakukan intimidasi, bisa kemungkinan terjadi, atau bisa juga dari pihak keluarga, PG Setiawan atau pihak keluarga korban, siapapun itu yang mengancamnya, dia bisa pergi ke LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga dia mendapatkan perlindungan keamanan dan jiwanya. Sehingga, karena apa? Karena jiwanya terancam, karena adanya ancaman, contohnya. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti di situ dia baru menerangkan sebenar-benarnya, keterangan apanya, yang benar atau tidak. Dan dia harus membuktikan keterangan itu. Jadi jika seandainya terbukti memberikan keterangan palsu, maka artinya juga harus ditelusuri sosok yang dimungkinkan memberikan perintah untuk menyampaikan keterangan palsu terhadap AEP dan Dede ini, Pak Jamin. Ya, jadi orang yang memberikan keterangan palsu didasari pada perintah dari orang lain yang membujuk atau yang menganjurkan dia untuk memberikan yang tidak benar, maka orang yang menganjurkan untuk melakukan tidak benar itu aktor intelektualnya. Dalam hukum pidana itu pasal penyertaan namanya ya. Menganjurkan melakukan tindak pidana. Jadi bisa dipidana juga. Sama dengan orang yang memberikan keterangan palsu tadi.